Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mantel TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tetap sejumlah Rp42.000 kalau secara nominal. Namun kalau kita lihat lebih seksama di tahun 2020 sebetulnya subsidi pemerintah terhadap Rp42.000 ini sebesar Rp16.500. Sehingga peserta BPJS untuk kelas 3 mandiri itu mereka mengeluarkan sekitar Rp25.500 untuk iorannya. Namun di tahun 2021 untuk subsidi dari pemerintah dikurangi sampai Rp7.000. Dan itu artinya para peserta iuran BPJS kelas 3 mandiri menambah untuk iurannya menjadi Rp35.000. Jadi secara nominal masih tetap Rp42.000 namun komposisi subsidi yang kemudian membuat masing-masing peserta iuran BPJS mengeluarkan kocek lebih banyak. Kita ke data berikutnya. Nah ini adalah iuran peserta mandiri yang memang sudah naik sejak Juli 2020 terutama kelas 1 dan juga kelas 2. Kelas 1 yang semula Rp80.000 naik menjadi Rp150.000. Dan kelas 2 yang tadinya Rp51.000 naik menjadi Rp100.000. Apa dampaknya terhadap sistem untuk jaminan kesehatan nasional? Kita akan lihat 3 dampak yang dikhawatirkan terjadi. Untuk dampak yang pertama memang ini sudah ada bukti atau sudah ada faktanya di mana peserta kelas 1 dan kelas 2 yang menunggak ternyata naik 52,79 persen. Ini dari kenaikan iuran kelas 1 dan kelas 2 mandiri yang sudah terjadi di tahun lalu. Nah untuk kelas 3 ini dicurigai atau dikhawatirkan berpotensi akan mengakibatkan kenaikan peserta kelas 3 yang juga menunggak. Nanti kita akan cari tahu potensinya seberapa besar dan seberapa banyak dana yang kemudian ditunggakan oleh untuk kelas 3 ini. Dan dampak yang paling yang kita tentunya tidak inginkan adalah peserta JKN yang akan terus menurun. Nah pemirsa bagaimanakah upaya untuk meminimalisir ketiga dampak tadi telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Sregar. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mas Ademul ya. Dan pemirsa sebagai informasi kami juga telah mencoba untuk menghubungi dari Direktur BPJS Kesehatan namun karena satu dan lain hal tidak bisa ikut dalam perbincangan pada malam hari ini. Namun nanti kita akan banyak sekali untuk mengeksplor lebih dalam lagi dengan Pak Timbul Sregar apa saja dampaknya usai jeda dan berbicara tetaplah bersama kami. Prime Talk segera kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Ya jadi memang ini kan akibat adanya Perpres 64 tahun 2020 yang memang menaikkan iuran pasca Perpres 75 dimatalkan oleh MA itu 1 Juli dinaikkan. Nah ketika 1 Juli 2020 kita sudah ingatkan ini timingnya tidak tepat ya karena dalam masa pandemi daya beli menurun dan sebagainya. Ya tapi pemerintah tetap menaikkan dan mengamanatkan 1 Januari 2021 kelas 3 mandiri itu naik dari 25.500 ke 35.000 naik 9.500 karena subsidi diturunkan menjadi 7.000. Nah jadi memang sebenarnya dari awal kita katakan timingnya tidak tepat dan ini menyebabkan memang setelah 1 Juli 2020 yang menunggang itu meningkat ya. Data kita 30 September itu 52 persen lebih 16 juta pekerjaan PBPU menunggak begitu. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2 untuk kenaikan kelas 1 dan kelas 2 untuk kelas 3 mandiri ini berapa potensi peserta yang menunggak dan berapa jumlah uangnya Pak? Ya kalau per 30 September itu ada 52 persenan itu seharga 14 triliun itu biaya tunggakan 1 bulan belum bicara 23 bulan. Jadi memang sangat besar tunggakan itu yang memang akhirnya menjadi potensial saja tidak menjadi pendapatan. Nah ini yang kita katakan kenaikan ini malah menjadi kontraproduktif gitu yang khususnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena kelas 3 yang ada pun sekarang ini kan diisi oleh kelompok masyarakat miskin. Ketika pandemi 25.500 pun mereka belum tentu bisa bayar karena harus sekali dengan 5 orang, kali 4 orang dan sebagainya. Nah jadi memang kembali persoalannya 1 Januari ini dinaikkan ya akan semakin banyak peserta JKN dari kelompok kelas 3 ini yang berpotensi tidak mendapatkan layanan JKN. Karena kartunya menjadi non aktif tidak dibayar. Nah ini kan persoalan konstitusional jadi sulit untuk didapat. Potensi berapa orang yang kemudian tidak akan ter-cover oleh JKN ini atau keluar dari sistem JKN ini? Kalau hitungan anggap. Ya kalau dari secara keseluruhan itu bisa 10 persen. 23 juta, sekitar 22 juta lebih itu memang non aktif. Jadi tidak hanya dari PBPU ya peserta mandiri tapi dari peserta penerima upah swasta. Dengan banyaknya swasta perusahaan yang cash flow-nya terganggu itu juga banyak yang menunggak. Ada sekitar 10 persen ya itu yang memang itu juga akan meningkat menurut saya ke depannya. Pak Timbul, ketika Anda bilang ini kontraproduktif dibandingkan ketika ini tidak dinaikan dan dibandingkan dengan sekarang dinaikan. Mana yang lebih merugikan untuk keuangan negara dan juga mana yang merugikan untuk para peserta BPJS? Mana yang lebih merugikan? Dinaikan atau tidak? Sebenarnya orientasi utama kehadiran Undang-Undang SJSN adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Bukan berdasarkan hitung-hitungan defisit atau tidak. Se-Undang-Undang 24-2011 mengatakan kalaupun defisit negara wajib membayarkan, menambah dan sebagainya. Nah sekarang kan persoalannya pandemi. Kalau kita hanya berhitung defisit atau tidak, merugikan atau tidak. Sementara rakyat itu semakin jauh dari JKN, ini kan cita-cita SJSN-nya tidak tercapai. Jadi orientasinya, kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi, kata Pak Presiden. Tidak hanya di COVID-19, demikian juga di non-COVID. Yaitu bagaimana negara bisa menjamin rakyat mendapatkan jaminan kesehatan. Karena kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi, kata Presiden. Oke, Pak Timbul, kalau kita belajar dari mengalami kenaikan iuran BPJS kesehatan di kelas 1 dan 2 itu kan dampaknya ada tunggakan 52 persen. Nah, kalau begitu apakah Anda sudah melihat BPJS kesehatan ini sudah melakukan mitigasi dan juga antisipasi ketika menaikkan iuran kelas 3 ini? Sudah adakah antisipasi-antisipasinya yang Anda lihat? Ya, sebenarnya sudah sejak 1 Juli sudah kita sebutkan mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Pertama, cleansing data yang dilakukan harus oleh Kemensos. Nah, tapi tidak dilakukan karena faktanya banyak peserta kelas 3 yang miskin yang harusnya dapat, tapi tidak dapat karena memang keterbatasan kuota di PBI, APBN. Jadi selain cleansing dipercepat, peningkatan kuota PBI juga harus ditingkatkan. Nah, yang kedua, kait juga bagaimana proses pembayaran iuran JKN ini tidak lagi gelondongan atau satu keluarga harus langsung sekaligus. Dengan adanya kasus-kasus kenaikan ini sebenarnya, misalnya peserta kelas 3 ini 5 orang. 3 anak, 1 istri, 1 suami. Tanggal 2 dibayar untuk anak yang nomor 3. Tanggal 4 untuk anak yang kedua. Terus sampai tanggal 10. Kan harusnya bisa dibayarkan secara bertahap. Tapi kalau sekarang kan enggak. Bayar 2 tidak ditolak. Bayar 3 ditolak. Harus bayar 5-5-nya. Nah, persoalan ini kan juga yang menjadi bagian dari meningkatnya jumlah piutang. Menunggak tunggakan-tunggakan dari peserta. Nah, kemungkinan juga mitigasi. Di Parpres 64 sebenarnya ada juga. Dengan adanya kenaikan iuran ini, menciptakan jumlah orang yang menunggak. Nah, di 6 bulan dulu mitigasinya itu dengan relaksasi. Pembayaran iuran 6 bulan selebihnya dicicil. Sampai 2021 akhir. Nah, tetapi ini akan berakhir. Sudah berakhir di 31 Desember 2020 ini. Nah, saya sih berharap. Mitigasi seperti relaksasi iuran ini juga bisa lah. Dikasih diskresi lagi. Sehingga peserta yang menunggak bisa membayar dulu 6 bulan. Setelah itu selainnya dicicil. Sehingga bisa mendekatkan lagi masyarakat dengan JKN. Jadi, sebenarnya ada beberapa hal mitigasi yang bisa dilakukan yang bisa menolong masyarakat kelompok kelas 3 ini dari non-aktif ya. Kalau non-aktif berarti tidak bisa dilayani JKN. Apakah mitigasi-mitigasi yang Anda rekomendasikan itu jika diterapkan sekarang sudah terlambatkah atau masih bisa diselamatkan? Ya, lebih baik terlambat daripada tidak. Menurut saya, ini harus terus didorong supaya bagaimanapun juga pemerintah harus memastikan masyarakat dekat dengan JKN. Mendapatkan pelayanan. Kalaupun selama ini kita dorong tidak juga dilakukan. Sekarang ini merupakan poin yang sangat, waktu yang sangat tepat untuk bisa melakukan mitigasi-mitigasi tadi. Satu, cleansing data. Tingkatkan kuota PBI. Ketiga, lakukan restrukturisasi tentang pembayaran iuran. Tidak lagi harus satu keluarga sekaligus. Dan yang keempat tentang relaksasi iuran itu. Dan yang utama menurut saya dari semuanya itu adalah bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah meningkatkan pelayanan JKN. Karena dengan ditingkatkannya pelayanan JKN yang menurut saya juga masih stuck dalam pelaksanaannya, masih banyak persoalan ya. Ini juga bisa mendorong masyarakat yang paling tidak menengah ke atas ini bisa membayar. Willingness to pay-nya ada, meningkat. Dan bergolong-golong. Jadi persoalannya adalah bagaimana peningkatan pelayanan ini juga menjadi hal yang utama. Tidak hanya sekedar meningkatkan pendapat, apa, iuran. Harus ditingkatkan pada pelayanannya. Oke. Pak Timbul, kalau untuk kelas 3 mandiri ini ketika subsidinya menjadi 7 ribu, apakah mereka masih mampu? Atau sebetulnya hitung-hitungan Anda mereka sudah tidak mampu lagi nih? Sebenarnya dengan 25.500 pun ya, per 1 Juli diterapkan waktu itu. Dengan adanya pandemi, ini menurut saya banyak yang ada sekitar 30-40 persen itu memang terdampak. Jadi mereka pun tidak bisa mendapatkan itu. Jadi, ini kan bukan karena kondisi normal. Ini karena pandemi. Orang penghasilannya sudah susah. Karena ada PSBB, kemudian juga bagaimana PSBB lagi transisi, PSBB lagi nanti diperketat dan sebagainya. Ini kan persoalan mobilitas penduduk yang ditekan, akhirnya dinamik gerakan ekonominya juga semakin tidak baik. Dan akhirnya pekerjaan seperti mereka ini yang terdampak. Jadi, dengan adanya pandemi ini menurut saya, 25.500 pun mereka susah gitu. Karena harus dikaitkan orang. Sudah sulit begitu ya? Batas atas itu sudah terlalu... Timingnya itu tidak... Baik. Pak Timbul, ini ada suatu wacana terkait dengan penghapusan sistem kelas. Anda sendiri ada tanggapan tertentu terkait ini? Ya, jadi kelas standar ini merupakan amanat undang-undang SJSN. Yang juga saat ini di Pempres 64 tahun 2020 pasal 54A itu juga harus dipastikan selesai regulasinya. Kajiannya itu di akhir 2020 ini. Sebenarnya harusnya sudah selesai. Nah, ini memang nanti bisa lebih mensederhanakan jumlah kelas. Yang tidak ada lagi kelas 3, kelas 2, kelas 1. Yang ada nanti adalah kelas PBI dan non-PBI. Dan ini kita dorong untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan dan lebih memudahkan dari sisi pembayaran iuran. Nah, ini yang kita harapkan regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah tentang kelas standar ini tidak sama seperti yang dulu persoalan-persoalannya. Ini lebih nanti bisa mensederhanakan baik dari inasi bijis maupun dari iuran. Dan ini juga harus ditingkatkan dengan pelayanan sehingga CKN lebih baik lagi ke depan dengan adanya kelas standar seperti ini. Baik, terima kasih Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch telah bergabung bersama kami di Prime Talk.